Assalamualaikum teman-teman Selamat datang lagi di channel Masakan Suami Masih dengan saya Vicky Suami yang hobi masak Masakan suami Gak kalah enak kok Oke teman-teman Di video kali ini saya dapat request spesial Dari istri saya Jadi istri saya itu hobi benar makan yang namanya Ayam suwir Dia request masakan ini dan saya buatkan Sebentar saya ambil dulu Ini dia Ayam suwirnya Oke teman-teman Ini gampang kok sebenarnya bikinnya Yang pasti ini enak banget Apasada bahannya dan bagaimana cara membuatnya Simak terus video ini sampai selesai teman-teman Oke teman-teman Ini dia bahan-bahannya Disini aku sudah menyiapkan 500 gram rada ayam fillet Kemudian ada 1 mangkuk santan Lalu ada daun jeruk Kemudian jeruk limau Sere dan cabai keriting hijau Yang sudah aku belah 2 dan sudah aku buang isiannya ya Ada pun untuk bumbu-bumbu halusnya Disini aku sudah menyiapkan cabai rawit merah Cabai merah keriting Bawang merah Bawang putih Kemiri Lengkuas Jahe Dan seasoningnya aku menyiapkan Garam Kaldu bubuk Gula Kemudian kecap asin Dan kecap manis Oke teman-teman Di step pertama ini kita akan mengiris-ngiris Untuk bumbu halusnya dulu ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya disini kita akan menumis bumbu halus Yang sudah kita iris-iris tadi Kemudian kita juga akan menggoreng ayamnya ya teman-teman Untuk menggoreng ayamnya disini cukup kita goreng sebentar saja Jangan sampai terlalu kering ya teman-teman Supaya dagingnya tetap juicy Oke teman-teman Untuk bumbu halusnya disini sudah matang Sudah siap juga Bisa kita angkat Kita tiriskan Kemudian nanti kita haluskan dulu ya teman-teman Sambil menunggu ayamnya matang Kita bisa menghaluskan bumbu yang tadi dulu ya teman-teman Oke teman-teman Disini kita akan memblender bumbu yang sudah kita goreng tadi Sampai menjadi halus Oke teman-teman Disini ayamnya juga sudah siap Jangan sampai terlalu kering ya menggorengnya Disini langsung bisa kita tiriskan Kemudian nanti kita dinginkan sebentar Dan kita suir-suir Selanjutnya disini kita akan menyuwir kasar daging ayamnya ya teman-teman Oke teman-teman Di step selanjutnya disini kita akan memasukkan santannya terlebih dahulu Kemudian kita tambahkan bumbu halus yang sudah kita blender tadi Selanjutnya juga kita tambahkan daun jeruk dan serainya ya teman-teman Oke kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata Oke teman-teman Setelah sudah panas seperti ini dan bumbunya juga sudah tercampur rata Selanjutnya akan kita seasoning ya teman-teman Disini aku tambahkan kurang lebih 1 sendok teh garam Kemudian 2 sendok teh kaldu bubuk Kemudian setengah sendok teh gula pasir Setelah itu aku tambahkan juga kurang lebih 2 sendok makan kecap asin Dan terakhir 3 sendok makan kecap manis ya teman-teman Oke sekarang kita aduk lagi sampai semua bumbunya tercampur rata Oke teman-teman setelah semua bumbunya sudah tercampur rata Dan sudah dikoreksi rasanya Sekarang kita masukkan ayam suirnya ya teman-teman Nah setelah sudah sedikit sat seperti ini Terakhir kita masukkan irisan cabai keriting hijaunya ya teman-teman Kemudian kita aduk lagi sampai semuanya matang Oke teman-teman ini ayam suirnya sudah jadi Tinggal kalian sesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya di rumah Bisa kalian terus oseng sampai kering Ataupun ingin masih basah seperti ini Setelah itu terakhir kita berikan perasan jeruk limaunya ya teman-teman Supaya makin sedap Oke ayam suirnya sudah siap Dan sekarang waktunya kita plating Oke teman-teman sekarang waktunya kita incip-incip masakannya Ini kita beri tambahan perasan jeruk limaunya lagi Biar makin mantap Oh Kita taruh sini aja Inesnya masih anget teman-teman Kita ambil ayamnya Kemudian ada cabai hijaunya Ini teman-teman ayam ini masih empuk banget Dan gak ceras Oke kita coba ya Jangan lupa cuci tangan yang bersih dan membaca doa Bismillah Markotok pokoknya Enak banget Ini kalau kalian ingin bika catering bisa pakai resep ini Teman-teman keluarga juga enak Oke selamat mencoba Oke teman-teman demikian video tutorial masakan suami hari ini Semoga resep-resep dari masakan suami bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah ya Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara klik subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan notifikasi resep-resep terbaru dari masakan suami Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Terima kasih Assalamualaikum Salam Harmonis Masakan suami gak kalah enak kok